Halo, jumpa lagi di acara Indonesia Teronjol-teronjol Maha Asyik, Makin Asyik. Tonton terus, jangan lupa beri subscribe. Harus asik. Dan kali ini saya ngomong masalah bangga. Bangga hanya sebab perasaan. Siapapun boleh berbangga hati, siapapun boleh berbangga diri, dan berharap kita semua menjadi manusia yang bisa dibanggakan. Dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh keluarga. Semoga menjadi orang yang bisa dibanggakan. Sekali lagi saya katakan bangga hanyalah sebuah kata. Bangga hanyalah sebuah rasa. Dan itu bisa dirasakan siapapun. Siapapun saya yang sangat berbangga hati menggakai kaos Kompas, yang waktu itu dikasih oleh Mbak Rosi di acara Kompas TV. Masuk ke redaksi pula. Si Kompas ketemu dengan orang-orang hebat di sana. Dan semua kru TV Kompas anda waktu itu hebat semua. Khususnya Mbak Rosi silalahi. Hei. Maaf saya sebut semua. Karena waktu itu memang pertama kali saya masuk TV. dan hal itu membuat bangga diri saya, keluarga, tetangga, saudara, bahkan teman-teman saya. 99% mereka ikut bangga. Dan semuanya berhak bangga memang. Seperti halnya ketika kalian punya anak, rajin, itu orang pasti bangga. Makanya jika kau saatin masih menjadi anak belajar. Rajinlah belajar. Raih prestasi. Agar orang tuamu bangga, saudaramu bangga orang lain bangga. Bangga adalah termasuk bentuk rasa bahagia. Kalau tidak percaya. Cobalah anggap anda berbangga diri. Ketika anda mau pemeraih cita-citamu. Berhasil timbul rasa bangga. Diri-diri sendiri saja. Syukur-syukur orang lain itu berbangga. Itu tambah serang lagi. Semoga selalu berbahagia. Berbangga diri. Berbangga hati. Menjadi orang yang dibanggakan oleh semuanya. Tanpa terkecuali. Semoga kalian tetap bahagia, ceria, bahagia, bangga, dan semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.